Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Marcia Dapapurwango Biasa dipanggil Marcia Dari biologi B2019 Baik, hari ini Dan video kali ini saya akan Menjelaskan deskripsi dari Morfologi Osicum basilikum Atau biasa disebut dengan tanaman kemangi Oke, langsung aja yuk! Nah, sebelum masuk Morfologinya Kita masuk ke dalam hirarki Taksonomi dari Osimum basilikum Bahwa Osimum basilikum ini Termasuk ke dalam kerajaan tumbuhan Divisi Traquevita Kelas Magnolipsida Bangsa Lamiales Sukulamiace Marga Osimum Dan jenis yang digunakan dalam video ini Adalah Osimum basilikum Atau yang biasa kita kenal dengan Tanaman kemangi Nah, selanjutnya Kita akan masuk ke Deskripsi dari Morfologi Tanaman Kemangi Nah, Osimum basilikum ini Merupakan tanaman herba Semak dengan tinggi total sekitar 60 cm Bawasannya Tanaman kemangi ini Memiliki sistem perakaran Yaitu akar tunggang Nah, tanaman kemangi ini Memiliki batang herba Tegak dengan panjang batang Sekitar 47 cm Dan kelilingnya sekitar 2,5 cm Dengan warna hijau Berbentuk persegi Dengan permukaan batang berusuk Dan memiliki pola percabangan monopodial Dan di sekitarnya itu Terdapat rambut halus berwarna putih Nah, selanjutnya Daun kemangi ini Merupakan daun majemuk Dengan anak daun Yang berpasangan Dan berhadapan Daun kemangi ini Termasuk ke dalam daun yang tidak lengkap Kenapa? Karena tidak memiliki upi Hanya terdapat tangkai daun Dan halayan daun Atau lamina daun Nah, lamina daunnya ini Berbentuk jorong Dengan panjang sekitar 5 cm Dan lebar sekitar 3 cm Dengan pangkal daun runcing Dan juga ujung daunnya meruncing Memiliki tepi bergeri Dan juga venasinya menyirip Nah, selanjutnya Perbungaan tanaman kemangi sendiri Termasuk ke dalam Perbungaan majemukta terbatas Dengan bentuk malai Atau panikula Nah, bunga pada tanaman kemangi ini Unik Karena memiliki bunga zimbomorfik Resipinatus Dan berwarna putih Terdapat senaman sebanyak 5 cm Monodelpus Didinamus Dan terdapat Ginosium Dua karpel Nah, selanjutnya Pada buah kemangi ini Sangat unik Kenapa? Karena buahnya itu Bentuknya tersusun Seperti tangkai Dan buahnya itu Mengelilingi tangkai tersebut Dimana buahnya ini kering Dan berwarna coklat Nah, selanjutnya Saya akan memperlihatkan Biji pada kemangi ini Nah, biji kemangi ini Sangat unik Dan tersembunyi Kenapa? Karena biji kemangi ini Terdapat di dalam buah yang kering Sebelumnya kita lihat Dan ukurannya sangat kecil Warnanya hitam Dan bentuknya Seperti bulat telur Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dadah